Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkomitmen pada tahun 2021 masalah sampah plastik di Indonesia khususnya Jawa Barat dapat terselesaikan. Komitmen tersebut diucapkannya usai meninjau pabrik yang memiliki teknologi mengubah sampah plastik menjadi botol air mineral di Batu Jajar Kabupaten Bandung dengan sistem sirkular ekonomi. Melihat pengolahan sampah plastik menjadi botol air mineral siap dipakai di salah satu pabrik di Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menyatakan apresiasinya. Menurutnya, teknologi dengan sistem sirkular ekonomi tersebut memberi semangat bahwa sampah plastik bisa didaur ulang dan dijual kembali ke industri yang membutuhkan botol plastik air mineral. Sistem daur ulang sampah plastik tersebut pun dinamakannya sirkular ekonomi karena semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut akan mendapatkan keuntungan ekonomi. Ridwan Kamil pun berkomitmen pada 2021 masalah sampah plastik bisa selesai dengan sistem sirkular ekonomi agar Indonesia tidak lagi dibully karena banyak sampah plastik di lautan. Inilah komitmen Jawa Barat supaya Indonesia tidak lagi dibully banyak sampah plastik di lautan. Sudah matahari daun yang paham banget betapa di pantai-pantai, di air-air laut itu sebenarnya dibawa banyak sampah plastik karena orang tidak ada solusinya. Proses daur ulang sampah plastik tersebut pun memanfaatkan aplikasi bernama Oktopus yang dapat diunduh masyarakat Jawa Barat. Ridwan Kamil pun mendorong masyarakat Jawa Barat agar memilah sampah organik dan anorganik, khususnya sampah plastik. Apalagi berdasarkan catatan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, dalam sehari jumlah sampah plastik yang dapat di daur ulang mencapai 6.400 ton di seluruh Jawa Barat.